Selamat pagi, ada sekitar 5 orang yang ada di ruang Zoom, satu di kelas, gak apa-apa kita memang ini ada perubahan jadwal terkait dengan kegiatan di hari Rebu, jadi hari ini sengaja mata kuliah sisipan dan juga bimbingan saya, saya coba sharing dari pengalaman, mengajar teori dan metode perancangan bangunan, yang dulu teori dan metode perancangan asetektur, yang kemudian berubah menjadi PMPB bangunan selama beberapa periode, kemudian yang saya selalu catat adalah kebingungan mahasiswa ketika menggunakan analisis, dari analisis fungsional sampai ke analisis kontekstual, lalu dilanjutkan dengan analisis lubung, itu biasanya bingung mau diapakan, jadi kalau di modul peratugas akhir, ini kan modelnya seperti ini ya, tahapan analisis perancangan, ada analisis kontekstual, ada analisis spasial, kemudian analisis lubung. posisinya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, meskipun tiap-tiap analisis mahasiswa juga sudah cukup paham, tapi mengkaitkan antara tiga hal ini yang jadi problem, problem besar biasanya. Oh iya, untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom, kalau ingin bertanya silakan di-chat saja, karena kalau suara kayaknya agak susah merekortnya, jadi silakan di-chat box nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bumung saya ingat, jadi agak ke belakang. Oke, khusus awal tentang analisis spasial. Jadi ini biasanya mengisi kelompok fungsi, ada kegiatan kepotong. Ada di paling atas tinjauan fungsional, analisis kegiatan, kemudian bawahnya analisis kebutuhan ruang. Jadi analisis fungsional, analisis kegiatan, analisis kebutuhan ruang, saya membagi menjadi beberapa tahapan di analisis fungsional dan spasial ini. Jadi di awal kalian akan melakukan identifikasi apa itu fungsi utama, fungsi penunjang, fungsi pelengkap. Dan ini selalu menjadi pertanyaan klasik saya ketika di sidang proposal. Fungsi utamanya apa? Kemudian fungsi penunjangnya apa? Fungsi pelengkapnya apa? Itu nanti ada fungsi atau aktivitas. Aktivitas utama apa? Aktivitas penunjang apa? Aktivitas pelengkapnya apa? Itu yang menjadi pertanyaan klasik saya. Karena ini akan menentukan, lalu kegiatannya apa? Kegiatan dari masing-masing aktivitas itu apa? Kemudian mereka, para pelaku atau kegiatan atau fungsi tersebut, aktivitas tersebut, melakukan kegiatan seperti apa? Melakukan aktivitas seperti apa? Lalu dari aktivitas atau kegiatan ada pelakunya, contoh paling gampang, ruang pamer. Ruang pamer itu kegiatannya adalah memamerkan. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah ada pengunjung, ada si senimannya tersebut, di belakang layar ada proses kurasi dan segala macam. Itu didetailkan. Kemudian ada rincian kegiatan. Ada rincian kegiatannya seperti apa? Umpamanya pengunjung ketika melihat pameran itu ngapain aja? Ini yang perlu ganti-ganti, saya mengistilahkan switching-switching antara satu pelaku dan pelaku yang lain. Di satu kegiatan, umpamanya satu kegiatan pamer, ada beberapa komponen pelakunya. Dan itu kayaknya mesti didetailkan. Contoh, kalau pelakunya adalah pengunjung, rincian kegiatan dia datang kemudian melihat pameran, pameran nukisan, pameran patung dan segala macam. Suasana apa yang diinginkan? Suasana apa yang harusnya menunjang ketika mereka melakukan kegiatan melihat, menikmatin karya seni? Itu yang perlu didetailkan. Jadi ada rincian kegiatan ketika mereka menikmati karya seni apa. Lalu dari semuanya saya terlebut, setelah didata mungkin akan sangat panjang, apalagi kalau kasusnya memang sangat kompleks. Itu kenapa? Perlu paham benar masing-masing pelaku itu ngapain. Setelah itu dikumpulkan, kemudian kita identifikasi. Kita identifikasi. Sebenarnya katakanlah pengunjung menikmati pameran, maka perlu ruang pamer. Kegiatan lain, umpamanya kegiatan menikmatin karya pertunjukan. Apakah perlu ruang pamer? Apakah ruang pamer ini bisa disatukan? Jadi yang di bagian ini, di bagian kebutuhan ruang ini, sebenarnya mencoba mengkelompokkan, nanti mencoba mengkelompokkan beberapa aktivitas, beberapa kegiatan dengan pelaku, kemudian ditemukan ruang-ruang yang sama, sama kebutuhannya, sama karakternya, kemudian dikelompokkan. Dikelompokkan menjadi satu. Itu yang kemudian akan berguna pada tahap selanjutnya ketika menghitung kekuasaan ruang. Dan sebenarnya ketika melakukan pengelompokan ini, bisa dimunculkan sebagai masalah fungsional yang penting. Saya selalu membagi permasalahan perancangan itu menjadi dua hal. Masalah fungsional, kemudian masalah kontekstual. Nanti kita bahas di masalah kontekstual. Tapi di masalah fungsional, sebenarnya mengkelompokkan ruang-ruang yang sejenis dari berbagai macam fungsi ini, sebenarnya itu juga sudah menjadi permasalahan tersendiri. Contoh kelas. Kelas ternyata bisa digunakan di dalam sebuah galeri seni atau di sebuah gedung pertunjukan. Kelas bisa digunakan untuk fungsi utama, katakanlah untuk briefing awal, briefing untuk sebelum pertunjukan atau briefing sebelum melakukan pameran dan segala macam, kelas itu bisa digunakan. Kemudian kelas bisa digunakan untuk upgrading kemampuan sesetiman. Bisa juga muncul. Kemudian kelas bisa juga kemudian dipakai untuk rapat staff, umpamanya. tergantung-tergantung nanti tergantung kebutuhannya, tergantung karakter yang diinginkan. Karena kelas itu kan sifatnya sangat terbuka dengan berbagai macam kegiatan. Sehingga itu yang kemudian bisa ditunjang atau bisa dikelompokkan menjadi satu. Dan permasalahannya adalah bagaimana kelas ini bisa multifungsi. Efeknya juga pada, kelanjutannya nanti, efeknya adalah pada bagaimana kelas tersebut bisa diakses untuk semua kebutuhan atau semua fungsi dari itu. Itu yang bisa dimunculkan sebagai masalah fungsional pertama. Ketika mengkelompokkan kebutuhan ruang, itu menjadi permasalahan tersendiri. Jadi kemudian dari kebutuhan tersebut, dari kebutuhan ruang tadi, kita kemudian bisa menamakan nama ruangnya apa. Karena sudah dikelompokkan. Sudah dikelompokkan, sudah nama ruangnya apa. Sehingga kita bisa memperkirakan dari pelaku-pelaku tersebut, sebenarnya kapasitasnya berapa sih? Kapasitas daya tampung ruang tersebut berapa sih? Dan daya tampung tersebut punya standar atau punya kebutuhan ruang atau punya, saya mengistilahkan space requirement-nya, standar yang diperlukan itu apa? Jadi fasilitas-fasilitas. Saya lebih, ini saya hanya copy dari modul atau panduan pradugas akhir, tapi fasilitas buat saya kalau mudahnya kalau di gadget itu fitur. Fitur ruang itu apa sih? Apa sih yang menjadi kebutuhan? Kemudian memperkirakan setelah ada nama ruang, ada kapasitas, ada fiturnya, space requirement-nya, sehingga kebutuhan meter perseginya bisa dihitung. Dan ini kemudian, kalau dikembalikan di awal, ini tidak kemudian fungsi utama kemudian menjadi lanjutan sampai ke perkiraan luas. sehingga kalau model seperti itu, apakah fungsi utama, fungsi penunjang, fungsi pelengkap otomatis menjadi sebuah zona tersendiri? Kayaknya enggak kan? Karena sudah dikelompokkan, terpisah. Nah, kemudian itu yang kemudian menlandasi hubungan ruangnya bagaimana. Sudah dibentuk, sudah dikelompokkan, kemudian, oke, ini kelompok ini aktivitasnya apa, kemudian nama ruangnya apa, kemudian kita bisa mengelompokkan, hubungan antar ruang. Seperti tadi kita bahas, kelas ternyata bisa digunakan untuk baik fungsi utama penunjang maupun pendukungnya, ya kemudian kelas ini menjadi sentral. Artinya sentral dari ini mudah diakses untuk dari sudut pandang mana saja. mudah diakses, mudah digunakan, dan kemudian jadwalnya juga syukur-syukur kalian bisa menetapkan jadwalnya kapan dan segala macam. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan ketika menyusun bubble diagram ini. Dan itu menjadi permasalahan fungsional yang kedua. Kalau tadi permasalahan fungsional pertama adalah mengelompokkan ruang-ruang berdasarkan kegiatan, berdasarkan pelaku, kemudian di sini bagaimana kelompok-kelompok ruang tersebut berhubungan dengan kelompok ruang yang lain. Dari model tahapan seperti ini, kalian kemudian bisa mengidentifikasi atau bahkan menentukan mana sih ruang atau fasilitas utamanya. Apakah fasilitas utama selalu terkait dengan fungsi utama? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Ada kasus convention center. Ternyata ketika di breakdown seperti ini, convention centernya itu ada di fungsi utama, ada fungsi penunjang, ada fungsi pelengkap. sehingga convention centernya itu punya kelas. Ada convention center yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah di di kelompokkan, kemudian dihitung, dan segala macam, ternyata luasannya convention yang utama menjadi sentral, menjadi yang pokok. Itu kemudian terkait dengan fasilitas utamanya. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan ketika menyusun bubble diagram ini. Jadi, masalah fungsional sebenarnya ujungnya di sini, kemudian baru. Saya sih menyarankan ketika kalian sudah mampu menyusun bubble diagram, itu tidak berhenti di bubble diagram saja. Tapi, kaitkan bubble diagram tersebut dengan hitungan meter perseginya. Sehingga kalian mendapatkan bubble diagram yang terukur. Sudah ada dimensinya. Kotak saja, dibikin blok-blok seperti ini. jadi ada programming, kemudian dari situ kelihatan. Sebenarnya yang membutuhkan atau punya dimensi yang luar biasa besar dibanding dengan yang lain, itu yang apa? Zona apa? Kegiatan apa? Ini penting sekali bubble diagram yang terukur atau modelnya blok-blok ini. Karena dari sini kemudian sebenarnya kalian kalau mengkaitkan dengan hubungan ruang, kalian sudah punya zonasi terukur. Enak banget. Kalau sudah dapat ini, nah ini kemudian masuk ke analisis kontekstual. Analisis kontekstual buat saya tidak bisa terpisah secara besar dengan analisis rukung. karena konsekuensi dari analisis kontekstual adalah analisis rukung di mana ada struktur, ada utilitas dalam satu nafas, satu jalan, lalu tutupan dan bukaan atau enclosure. Kalau istilah di buku-buku di luar negeri itu enclosure. Nah, yuk. Dari sini kemudian kita coba masuk. disebut site analisis. Site analisis banyak sekali. Hemat saya, site analisis ini tentukan yang benar-benar berpengaruh terhadap desain kalian. Tentukan yang benar-benar terpengaruh. Tidak usah desain-desain yang atau analisis-analisis site atau analisis kontekstual yang tidak terlalu berpengaruh di dalam desain dikutsertakan. Membuat kacau. membuat kacau. Kenapa? Karena tahapannya sebenarnya ini. Kalau kalian sudah dapat tadi zonasi terukur kemudian bubble diagram terukur dalam blok ini, cara pertama sebenarnya kalian dari blok ini zonasi terukur itu masukkan dan diikut sertakan dalam proses analisis konteksual. Bayang ya, sudah punya zonasi, sudah punya zonasinya bahkan terukur, kemudian masukkan ke dalam analisis kontekstual. Diikut sertakan. Ada perubahan bentuk dan segala macam itu diikut sertakan. Ini yang kemudian memunculkan sebenarnya masalah kontekstual yang pertama. Jadi masalah fungsional sudah beres, keluar sampai ke ini, zonasi terukur, blok-blok itu, kenapa saya sarankan dalam bentuk kotak-kotak dulu aja, gak apa-apa, karena akan menjadi bahan untuk masuk di dalam mesin kerja analisis tapak, site analisis. Ikuti perubah segala macam sesuaikan dengan analisis tapak berdasarkan apa yang didapat ketika bubble diagram terukur. Itu alternatif pertama. Atau kalian ingin menyelesaikan atau ingin membuat analisis tapak dulu. Ini yang biasa sering dilakukan mahasiswa. Jadi keubahan masa. Tidak masalah keubahan masa dulu ke analisis tapaknya, ada matahari, ada bukaan, dan segala macam. Lakukan aja. Tapi jangan lupakan zonasi. Zonasi yang sudah didapat. Zonasi yang sudah didapat terukur kemudian dimasukkan ke dalam mesing atau keubahan masa yang sudah dapat. Tergantung nyamannya yang mana. Tergantung dari kalian proses merancangnya yang mana. Tinggal saya katakan sebagai alternatif kedua. Ini alternatif pertama, mesingnya sudah masuk, zonasi terukurnya sudah ada, dimasukkan ke dalam proses tahapan analisis tapak. Kalau yang ini, zonasi terukur zonasi yang kotak-kotak tadi, disimpan dulu, kalian melakukan analisis kontekstual bersamaan dengan analisis keubahan masa, melakukan, setelah itu masukkan hasil dari mesing tersebut berdasarkan zonasi terukur yang kalian sudah dapatkan. Ini masalah kontekstual yang pertama. Jadi ada dua alternatif, ada dua cara minimal, ada dua cara, mungkin ada cara-cara yang lain. Lalu dari situ setelah didapat, mesing sudah didapat, kemudian bentukan dasar sudah didapat, masukkan ke analisis seluruh. Bentuk ini terjadi maka diperlukan struktur yang seperti apa? Konsekuensi dari bentuk dan struktur tersebut, utilitasnya bagaimana? Bukaan penutupan itu kaitannya dengan katakanlah di beberapa sisi ternyata perlu ada perlakuan khusus karena menghadap kebarat, padahal uang di dalamnya memerlukan standar uang kenyamanan tertentu, sehingga perlu secondary skin itu kaitannya dengan bukaan penutupan. plus saya menambahkan sedikit yang di warna merah ini material. Materialnya apa? Karena material itu akan memperkuat karakter dari desain kalian. Dan ini menjadi masalah kontekstual yang kedua sebenarnya. Bagaimana mengkaitkan atau bagaimana bentukan yang sudah didapat kemudian masuk dalam sebuah sistem analisis selubung. Ada struktur, ada utilitas, ada tutupan bukaan, dan ada materialnya. Jadi tahapannya kita pelan-pelan saya coba balik lagi. Tahapannya dari pendataan fungsi tersebut, fungsi aktivitas dan segala macam, didapat kebutuhan ruang, pengelompokan ruang-ruang, lalu dari situ pengelompokan ruang-ruang ketemu pelaku, ketemu daya tampung, ketemu kebutuhannya, fitur-fiturnya seperti apa, kemudian muncul total ruangnya. Dari total ruang menjadi dasar untuk kalian membuat bubble diagram atau membuat hubungan ruang. Jadi bubble diagram sebenarnya hubungan ruang. Atau ada beberapa yang mengatakan sonasi. Sonasi ini karena sudah ditemukan metroposogi, saya harap sonasi ini juga muncul dalam bentuk yang terukur. Jadi sonasi terukur. Nah, dari sonasi terukur ini kemudian dimasukkan ke dalam analisis kontekstual. Ada dua cara. Pertama, sonasi terukur atau bubble diagram terukur itu diikut sertakan dalam analisis tapak sehingga modeling pembentukan masanya itu tidak terpisah benar-benar mengikuti analisis tapak seperti apa. Dengan model seperti ini tolong diperhatikan luasan dari masing-masing ruang itu masih terjaga karena kalau disempitkan maka dia akan menambah di sebelah mana jadi meter perseginya tetap terjaga. atau alternatif kedua jadi sonasi terukur disimpan dulu kalian kemudian melakukan gubahan masa setelah gubahan masa jadi berdasarkan analisis tapak masukkan hasil dari gubahan masa berdasarkan analisis tapak ditemukan dengan sonasi terukur. Alternatif kedua ini muncul karena sering terjadi mahasiswa kemudian bikin gubahan masa tapi terkadang lupa bahwa harusnya gubahan masa itu juga di akhirnya tidak hanya berhenti pada gubahan masa di akhirnya juga harus ditemukan dengan sonasi terukur yang sudah dilakukan di analisis fungsional. Dari situ selesai ada bentuk masanya ada studi masa kalau di sidang konseptual biasanya diminta studi masa lalu masuk dalam analisis tukung untuk memperkirakan atau menentukan strukturnya apa sih model strukturnya seperti apa sih konsekuensi utilitasnya apa konsekuensi utilitas ini bukan hanya utilitas dibangunan kalau single building pasti dibangunan tapi kalau bermasa banyak atau kemudian cukup menghabiskan site yang ada ya utilitas tidak hanya bangunan tapi utilitas kawasannya seperti apa kemudian kaitan bukaan dan penutup plus saya sarankan untuk sedikit menambah tentang materialitas materialnya apa kayu yang seperti apa ini nanti kembali lagi ke karakter yang diharapkan dari masing-masing ruang kaitannya di ini kaitannya di karakter atau suasana ruang sampai itu dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman yang di zoom bisa tanya lewat chat kalau teman yang di kelas kalau mau tanya silakan sementara ini dulu sebelum kita masuk ke kantot kasus mungkin belum kebayang karena belum melakukan biasanya seperti itu masih ngawang-ngawang tapi apa yang saya coba tawarkan hari ini pagi ini itu lebih kepada analisis aktivitas analisis fungsional itu berkaitan dengan analisis kontekstual bahkan berkaitan dengan analisis lukum jadi analisis yang dilakukan di bab 4 itu sebenarnya satu kesatuan bukan bukan tiga hal yang terpisah yang sering terjadi yang saya sering temukan adalah tiga hal yang terpisah sehingga ketika kalian menentukan konsep perancangan kelabakan karena efeknya apa yang kalian sajikan itu hanya sekedar data belum analisis atau di analisis konteksual hanya respon dari TAPA belum menempatkan menempatkan rancangan aktivitas ruang atau rancangan fungsionalnya masuk dalam masuk ke dalam proses desain di dalam TAPA itu yang sering terjadi hemat saya kenapa kalian bingung sebenarnya di dunia real ini dilakukan oleh teman-teman kita di perencanaan di dunia real di proyek dan segala macam itu lebih kepada satu unit yang disebut programming dia tersendiri terpisah dari unit desain jadi dia menentukan oke kalau hotel bintang 4 posisinya di CBD di pusat kota apa yang harus dilakukan berapa jumlah kamar modul kamarnya berapa fiturnya apa itu urusan programming nah karena kebetulan kalian kuliah di jurusan asitektur logika programming ini harusnya menjadi perhatian kalian sehingga ketika kalian merancang bentukan atau merancang yang seperti ini kalian paham sebenarnya ruang-ruang ini atau programming atau kebutuhan ruang kemudian besarannya lengkap dengan fiturnya logiknya dari mana itu kenapa di laporan peratugas akhir itu sebenarnya fokusnya pada programming lalu kalian coba menyusun menyusun studi masanya studi masa dapat konsep besarnya itu baru kemudian ditarik di ke dalam gambar itu kurang lebih oke ada Anggi thank you bertanya jadi analisis selubung itu masih bentuk struktur contoh desain orang lain sebenarnya gini analisis selubung itu sudah benar-benar yang kalian gunakan karena pada tahapannya karena pada tahapannya kalau kita kembali ke sini dari dari zonasi terukur kemudian masuk ke site analisis maka keluarannya adalah bentuk messing bentuk dari bangunan yang akan kalian kalian gambar bentuk tersebut kan perlu pemahaman struktural ini pakai struktur apa jadi sebenarnya analisis selubung keluarannya itu sudah benar menentukan ini struktur A digunakan di zona A karena sudah ada pertimbangan segala macam lalu konsekuensi dari struktur itu utilitasnya bagaimana jadi kalau kembali ke pertanyaan pertanyaan Anggi tadi struktur bisa mencontoh itu gunanya sudah di presiden bisa mencontoh tapi spesial atau memang digunakan untuk kita sendiri digunakan untuk desain itu kenapa di dalam analisis analisis selubung ini bukan lagi jajaran atau identifikasi struktur tapi benar-benar struktur yang kalian akan gunakan dengan segala macam pertimbangan pertimbangannya tadi ya ada aktivitas pertimbangan kubahan masanya jadi sudah langsung rumusan-rumusan dari dari tadi aktivitas kemudian ada kontekstual kemudian ada masalah analisis selubung rangkuman dari situ kemudian kalian menentukan ini loh konsep saya emat saya sebenarnya konsep dalam proses proses kalian merancang munculnya belakangan itu kenapa kalau di ruang dua di ruang saya saya selalu menyarankan untuk membuang pendekatan sementara pendekatan nanti dulu lakukan analisis lakukan analisis dari analisis-analisis yang sudah kalian lakukan di akhir sampai di selubung kalian bisa menemukan sebenarnya pendekatan saya itu apa sih pak pendekatan saya ternyata hanya fungsional ya gak apa-apa hanya kompol fungsi dia gak apa-apa oh ada juga jangan terlalu memaksa tanda kutip diopilik green design kalau memang kebutuhannya tidak menyarankan atau tidak mensyaratkan hal tersebut contoh kalau kembali ke analisis setelah apa kasusnya di bukit tinggi kasusnya di bukit tinggi tiba-tiba green asitektur bentar apakah memang diperlukan green asitektur di bukit tinggi dalam pendekatan permasalahan permasalahan kota permasalahan kawasan bukit tinggi secara alami secara nature-nya itu nyaman sudah ngapain menggunakan green asitektur cukup cross ventilasi cukup pendekatan yang 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 pada umumnya menggunakan pendekatan pendekatan yang lazim digunakan di dalam asitektur tanpa harus jargon-jargon atau konsep pendekatan-pendekatan khusus green asitektur akan berbunyi dan akan menjadi spesial kalau konteksnya sebuah pasar ditempatkan di jalan Atmo Palembang itu bermasalah itu menjadi masalah green asitekturnya bunyi karena di ruang padat tengah kota dengan suhu suhu Palembang yang demikian demikian tinggi permasalahannya adalah mencoba merejuice kenyamanan termalnya dari rata-rata 31 derajat Celcius menjadi katakanlah 28 30 green asitekturnya menjadi bunyi tapi ketika green asitektur ditempatkan di Bukit Tinggi bentar pagi hari jam 8 kita masih pakai jaket buat apa green asitektur meskipun green asitektur itu menjadi persyaratan utama tapi membaca persyaratan perundang-undangan harus konteks dengan lokalnya persyaratan ini berlaku atau bisa menjadi permasalahan desain ketika di site yang seperti apa itu itu yang saya highlight jadi sebenarnya lakukan analisis dulu nanti baru ketemu oke ternyata saya permasalahannya disirkulasi sirkulasi sirkulasi orang lanjut usia atau senior citizen itu menjadi menjadi penting ketika fokus perhatiannya adalah disini karakter karakternya supaya orang lansia dengan langkah yang juga terbatas kalau dia berjalan berjalan itu tidak hanya dua kaki tetapi enam kaki karena dia pakai krek yang kebutuhan itu menjadi problem ketika membuat hubungan ruang ketika harus membuat selupung dan itu akan muncul juga materialnya materialnya apa tidak mungkin dia pakai keramik yang seperti ini keleset itu ya itu yang jadi tahapan oke ada pertanyaan dari yang hadir kita lanjut dulu ya contoh kasus kenapa saya menyukai jujur saya sedikit senang dengan proses desainnya dari BRK ini big saya memperhatikan beliau ini sejak dia masih di Stockholm masih biru kecil kemudian sekarang gila-gilaan birunya sampai punya di London dan di New York salah satunya proses ini yang saya suka dari BRK adalah skema-skema desainnya itu jelas terbuka jadi kita bisa belajar videonya banyak dan jelas banget dari paparan ini ini saya ambil dari beberapa situs dari paparan ini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan big di dalam sebuah perancangan benar-benar melihat tapaknya konteks tapaknya dia lihat dia melihat konteks tidak hanya sitenya saja tapi sekelilingnya ini sebuah katakanlah hunian apartemen apartemen lengkap dan apartemen mewah memang apartemen ini ternyata yang menjadi concern BRK adalah bagaimana hidup di apartemen di lantai kesekian tapi merasa masih di bumi masih merasa di tanah munculnya tumbuh-tumbuhan ini bukan tanpa alasan bukan tanpa alasan tiba-tiba ingin hijau aja tapi memang supaya orang yang tinggal di apartemen meskipun di lantai kesekian itu tetap merasa dia dekat dengan salah satunya caranya yaitu dengan hijau-hijauan dan hijau-hijauan ini bukan juga asal dimasukkan dia mengidentifikasi di sekitar tapak ada taman yang seperti apa jadi ada tiga titik taman satu dua tiga ada aksisnya dia lihat sumbu-sumbunya dari masing-masing taman tersebut kemudian dia buat di site tersebut ada bangunan persejarah yang tetap dipertahankan sehingga kemudian bangunan yang diusulkan itu tanggal kutip agak mengangkangi jadi ada splitnya kemudian bentuk meliuk seperti ini bukan tanpa maksud tapi ada pertimbangan bahwa setiap unit apartemen itu mendapat cahaya unit apartemen mendapat udara unit apartemen tiap unit apartemen mendapat view sehingga bentuk meliuk seperti ini kemudian ini kan logonya itu dengan maksud supaya setiap unit itu dapat view dapat pencahayaan dapat kesegaran dan konteksnya juga dapat sinar matahari untuk si tanaman ini ini di Toronto di Kanada Kanada ekstrim cukup ekstrim perubahan suhu antara musim dingin sampai musim panas sehingga dia membayangkan atau menawarkan sebuah unian yang benar-benar mengeksplorasi alam ini suasana-suasana ketika musim panas ini bangunan heritage-nya tetap dipertahankan sehingga dia menambung seperti itu ditinggikan kemudian blok-blok seperti ini unitnya disini kemudian kita bisa lihat bahwa analisis kontekstual bisa sedemikian tajam analisis kontekstual bisa sedemikian detail sehingga wujud bangunannya bahkan terkadang tidak terbayangkan kalau diperhatikan ini analisis kontekstual melihat kawasan seperti apa melihat site-nya seperti apa ada bangunan heritage kemudian ini sinar matahari dan ini masuk programming itu yang saya maksud tadi programming dalam pengertian ada kebutuhan ruang ada ruasan dan segala macam sehingga dia bisa tahu sebenarnya unit warna biru itu untuk apa kemudian yang merah ini kan bangunan heritage yang tetap dipertahankan yang kuning biasanya untuk komersial komersial area jadi bentuk ini kalau tadi kalau lihat yang kedua ini alternatif kedua bentuknya beres kemudian masukkan programming programming ruang lalu dilengkapi dengan outdoor living outdoor living ini nanti ujungnya atau konteksnya masuk ke selubung baik struktur maupun utilitasnya kelihatan disini termasuk juga materialnya kebayang ya tahapannya itu contoh pertama contoh kedua yang mungkin lebih sederhana dia sudah membagi dua tower dasar komprogram melihat sinar matahari ini analisis kontekstual berdasarkan sinar matahari ketika matahari terik dan ketika tidak terlalu terik apa yang dia lihat lalu kenapa di model ada melup seperti ini kembali lagi pertimbangan view kembali lagi pertimbangan konteks kawasan saya tidak dapat detail yang lebih lebih menjelaskan karena keterbatasan waktu juga tapi dari skema yang minim ini tidak selengkap yang tadi kita bisa melihat bahwa bentuk ini bukan tiba-tiba bukan tiba-tiba ingin dimunculkan tapi kaitannya dengan view kaitannya dengan arah matahari dan sirip-sirip ini muncul juga karena ini yang tidak terlihat di sini adalah programming tapi bangunan tinggi biasanya jelas saya hanya kehabisan waktu untuk mencari programming dari bangunan ini ini disensen dan fokus utamanya adalah karena ini disensen sebuah perusahaan energi juga kaitannya dengan smart building konteks konteks kliennya juga masuk itu sekarang tergantung kalian gimana proses jadi memang apa yang saya jelaskan sekarang dijelaskan saat ini itu lebih sangat general sangat umum tapi semoga yang sangat umum ini akan sangat diditilkan kalian bisa mengkoneksikan antara analisis fungsional analisis kontekstual analisis ruku menjadi sebuah langkah yang memang berlanjut setelah melakukan tiga analisis tersebut kalian bisa merumuskan konsepnya seperti apa ya mungkin nanti tinggal sikri ini karena sudah mulai gambar minggu ini minggu depan baru kemarin sudah masuk studio semoga tidak terlalu banyak mereview dengan proses tiga step analisis ini yang berkaitan satu sama lain kalian punya potensi untuk benar-benar paham sebenarnya konsepnya apa dari konsepnya apa bentukannya apa sudah sampai menentukan strukturnya apa ketika masuk studio itu sudah tinggal hajar gambar yang sering terjadi masalah programming aja belum beres programming terukur yang gini ketika melakukan adjust kok kurang di buku panduan pratugas akhir ada catatan khusus tentang parkir dan itu sering keplesetnya disitu tolong benar-benar cari aturan-aturan tentang bangunan publik terkait dengan parkir itu ada kok tandat kalau bangunan seni seni mungkin mungkin tidak terlalu atau panti panti jumpo itu tidak terlalu tapi yang pasar kemudian gedung pertunjukan convention center hati-hati pertanyaan besarnya selalu parkirnya cukup tidak karena itu akan memengaruhi dan ini akan memengaruhi analisis analisis tapaknya beresi dulu berapa sih meter persegi parkirnya sudah blok dulu ini tidak boleh diutik-utik karena nanti model parkirnya sirkulasinya urusan belakang tapi di blok dulu ini hanya khusus untuk parkir dengan luasan tertentu sehingga saya sarankan untuk kasus-kasus yang mengundang orang cukup banyak dia katakanlah di atas 500 atau 1000 di atas 1000 orang masukkan parkir di dalam kotak ini atau nanti ketika analisis tapak blok dulu parkirnya sebelah mana kalian kotak kutiknya atau melakukan melakukan messingnya itu di site yang benar-benar bisa dirancang bentuknya jadi tidak mengetik-ngetik nanti tinggal main sirkulasinya masuknya bagaimana loading doknya yang sering terjadi sudah enak membuat masa musuh parkirnya kurang kuyang pertanyaan biasanya kalau penjelasan gini belum ada pertanyaan nanti sudah mulai ngerjakan mulai keluar satu persen apa-apa minggu ini sengaja saya saya coba paparkan beberapa beberapa pemikiran yang kayak nyambung deh kalau dilakukan prosesnya seperti ini apakah ini satu-satunya proses tidak juga ini proses yang linear yang jujur saya sendiri tidak nyaman kenapa tidak nyaman karena seorang arsitek itu biasanya ada satu faktor yang kita tidak bisa bohong intuisi wah ya bagus habis dilihat ini kayaknya bagus mau diterapkan hati-hati dengan intuisi kalau intuisi itu mau dimasukkan silahkan tapi tolong pahami intuisi itu letaknya dimana itu biasanya di akhir-akhir sudah mulai nyusun bab lima atau sidang atau analisis-analisis sudah serupung dan segala macam tiba-tiba lihat entah IG entah Pinterest entah tiba-tiba Asdaily kok bagus ya gak apa-apa diserap diserapnya itu dengan perhitungan ini mau masuk di sebelah mana di tahapan yang mana dan ini saran saya saya sih saran saya jangan mengandalkan kemampuan insting kalian di last minute pak belum dapat ide dibiarkan ngalir begitu bumaya kasih komando dua minggu lagi sidang gue biak langsung itu berakan bahaya bahaya itu aja oke ada pertanyaan lagi bertanya apa perbedaan redesign dengan desain baru redesign yang selalu terjadi ini juga saya belajar dari pak iwan karena pak iwan tugas akhirnya adalah redesign redesign adalah memanfaatkan atau mengidentifikasi bangunan yang sudah ada identifikasi itu kemudian dilakukan evaluasi apa yang masih bisa dipertahankan redesign paling titik paling ekstrim adalah meninggalkan struktur strukturnya jangan diutik modul kolom struktur dan segala macam kalian berangkat dari modul itu kalau redesign itu kemudian menghancurkan semuanya bahkan sampai ke kolom-kolomnya ya bukan redesign itu kalian hanya minjem tapaknya pak saya tapaknya disini ada bangunannya ada pak habis kebakar ya sudah anggap bangunan itu sudah lagi tidak layak itu masuk akal karena kebakar itu apalagi kebakar besar secara struktur tidak bisa dipertahankan tapi kalau masih berdiri titik paling ekstrim modul strukturnya jadi berangkatnya kebalik justru dari struktur dulu ke depan tentukan cari modul yang paling pas untuk kegiatan lakukan evaluasi tahap berikutnya oke modul dan beberapa part atau beberapa elemen dari bangunan yang ada sekarang itu yang dipertahankan bentuknya atau ganti muka saya tidak berharap kalian melakukan redesign hanya mengganti muka seperti yang dilakukan di PSCC PSCC kan bangunannya tetap kan kemudian dilapisi ACP selesai tidak 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 ini memang berubah tapi tidak gitu juga redesign kemudian merombak zonasinya tidak apa-apa tapi modul strukturnya tetap redesign punya 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 kesempatan untuk sangat bagus kalau mampu identifikasi sangat detail mana yang bisa jakek mana yang tidak itu itu ya kalau motong balok dengan pertimbangan apa apakah dia balok utama jadi kalau dipotong ngamruk lah bangunan itu atau dia supporting saja gimana cara mengidentifikasinya ya terpaksa dirimu bikin bikin aksonometrinya dari struktur yang ada strukturnya ini ada kalau saya dipotong gini efeknya ke dalam struktur bisa gak kalau balok ini dipotong dipindahkan ke balok yang lain masuk akal gak secara struktur itu saya bilang tadi redesign yang dengan titik ekstrim hanya meninggalkan strukturnya terjadi kebalik beresi dulu strukturnya baru kemudian modul kegiatannya zonasinya berdasarkan modul yang ada analisisnya kebalik mungkin kebalik semoga bisa diinformasikan ke pembimbing tapi hemat saya itu yang dilakukan lakukan analisis itu Pak secara tampilan udah gak masuk akal tapi ini bangunan ini masih yang tidak perlu sampai uji beton kan kita kasat mata aja strukturnya masuk-masuk akal ya sudah bikin rekonstruksi strukturnya seperti apa kemudian baru masuk zonasi dan segala itu benar-benar kebalik jalannya dari selupung dulu syukur-syukur sampai keutilitasnya bisa dipertahankan wah asik banget jadi nanti gambar gambar konsepnya ini existing jadi warna yang warna yang abu-abu ini bentuk baru kalau berhasil seperti itu keren kemudian tampilannya benar-benar berubah keren karena mikirnya effortnya lebih kan kalau gak ada gak apa-apa karena ini memang perlu pengendapan dan perlu dilakukan bukan hanya diawang ini perlu dilakukan jadi mungkin efek dari penjelasan ini ini seperti biasa akan saya edit dan masukkan ke youtube seperti biasa jadi semoga bisa diputar ulang dan diperhatikan ketika kalian mengerjakan lihat aja pertama pak 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 apa 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 suaranya terdengar tapi pakai chat aja ya enggak gini bukan apa-apa karena supaya supaya terekor satu kemudian teman-temanmu yang di kelas ini itu juga tahu saya agak sulit mau menjelaskan lewat chat tapi entar saya enggak enggak apa-apa nanti saya ulang misalnya nih pak kan bangunan yang sudah ada yang existing itu dia masanya banyak pak masanya banyak tapi kita punya tujuan buat menjadikan dia satu masa yang besar gitu pak atau mungkin beberapa bangunan itu kita satukan gitu pak apakah itu misalnya dengan hal itu kan ada kemungkinan kalau misalnya strukturnya tidak bisa dipertahankan kalau misalnya kita menulis judul apakah itu tetap redesign pak atau desain baru misalnya berapa persen yang kamu akan kebungkan kalau di atas 80-75 persen ya hitungannya dirimu hanya pinjem tapak jadi memandangnya kalau ini kasus untuk kasus-kasus yang di tapaknya sudah ada bangunan seperti punya si PRG ini di tapaknya sudah ada bangunan hemat saya rangkul gunakan jangan di di tanda kutip dihilangkan kalau dihilangkan artinya digabung kemudian itu dianggap gak ada bukan redesign konsekuensi judul aja sih konsekuensi judul kalau kalau hanya dan diperbolehkan oleh pembimbing untuk meminjam tapaknya gak apa-apa ya sudah pinjam aja tapaknya walaupun bangunannya fungsinya sama pak jadi tetap aja kalau misalnya lebih dari 70% itu kan permasalahan nanti logikanya gimana apa-apa bangunan itu masih masih fungsional apakah bangunan itu masih mampu performa bangunannya masih sesuai dengan fungsi dan kapasitas perkembangan kapasitas itu masalah kedua pertanyaan kedua terhadap penggabungan tersebut masalahnya disitu aja pertanggung jawaban menghilangkan yang gak perlu sedetil bangunan publik seperti apa tapi logiknya kenapa sih perlu dihapus bisa gak sekedar upgrading pertanyaan-pertanyaan sampingannya upgrading kemampuan dari masing-masing masing-masing masa tersebut tapi kalau permasalahannya opak ini atapnya atau kolomnya secara kasat mata tidak perlu sampai uji struktur ya secara kasat mata sudah gak gak layak pak kemudian secara fungsional sudah jarang digunakan atau penggunaannya sudah melenceng dari tujuan awal ya sudah persilahkan tapi secara judul bukan redesign itu baik pak terima kasih pak oke silahkan diskusi dengan dosen pembimbing kalau masalahnya ya oke ada lagi teman-teman baik yang di ruang sum maupun di sini kalau belum juga gak apa-apa ming analisis yang sebelum yang bapak jelaskan tadi kan memang sangat bantu untuk tahap selanjutnya cuman apakah analisis kita yang tugas akhir ini dikatakan gagal atau sia-sia pak kalau pas sudah perancangan atau tugas akhir nanti itu ketemu ketemu fakta kalau misalnya sudah didenah kan berarti ukurannya sudah valid gitu itu berarti sia-sia gak analisa kita atau bisa dikatakan gagal gak gak gini itu kan atau justru malah bagus berarti mendalami bagus atau tidak tergantung tergantung konteksnya apa perbedaan antara analisis di perancangan terutama di perencanaan terutama di analisis fungsional karena kita tidak melihat dimensi tiga dimensi secara tiga dimensi tidak melihat hubungan antar ruangnya kita kan fokus di situ makanya apalagi kemudian ketika melakukan analisis kontekstual belum detail tapi ketika sudah digambar itu kan kelihatan koknya gak pas kita cross cross check ke belakang ke analisis fungsional apa yang luput dari situ apakah perhitungan kita yang tidak tepat atau penerapan kita yang tidak tepat analisis fungsional itu kan berdasarkan pergerakan berdasarkan standar ruang ya kan tapi ketika di tempatnya digambar selisihnya seberapa seberapa banyak efeknya kemana ketika digambar masih masuk gak standar ruangnya standar kebutuhan ruang masih masuk gak dengan pelaku kalau masih masuk saya rasa tinggal perbaiki yang di analisis fungsional disesuaikan tapi ternyata digambar standar ruang gak masuk kapasitas pelakunya gak masuk ya gambarnya yang salah gambarnya gak pas kenapa kok bisa ini terjadi apakah hubungan antar ruang apakah sirkuasnya kita terlalu besar atau penempatannya jadi ini kembali lagi makanya saya tidak terlalu suka untuk jalur yang linear ini karena di dalam proses perancangan selalu ada feedback ke depan belakang lagi ke depan belakang lagi cek cross-check nah proses grafis di studio tugas air kalau saya pribadi selalu menyarankan tolong cek lagi prate karena ketika kalian mengumpulkan mengumpulkan laporan itu kan satu bendel laporan prate itu di bagian awal sampai konsep kemudian grafis kalian itu sebagai lampiran sebagai bukti bahwa apa yang kalian kerjakan permasalahan perancangan itu sudah terjawab di dalam grafis kita kan masih di unsri disini kan masih menganut tanda kutip skripsi skripsi itu kan tulisan laporan sehingga apa yang kalian lakukan di pratea itu sebenarnya skripsi grafisnya itu pertanggung jawaban gambarnya pertanggung jawaban asitekturalnya sebenarnya kalau standar kalau menggunakan standar skripsi rata itu selesai sudah tapi kan itu bukan karya asitektur bukan karya asitektural bukan karya jurusan asitektur karena yang dipertanggung jawabkan di asitektur itu gambarnya itu ya sistemnya gitu kalau salah ya balik ke belakang tolong di cek kenapa ini terjadi jadi kalau saya katakan kalau dari sudut pandang saya desain itu bukan salah atau benar kenapa ini terjadi apa yang tidak tepat apa yang performa apa yang tidak tepat Pak ternyata kapasitasnya uang ini memang tidak bisa lebih dari ini prosek lagi ke fungsional yuk kita cek oh kenapa waktu di awal kita menyusun kapasitasnya sekian ya sesuaikan lagi mungkin ada ada asumsi kita yang tidak tepat ketika kita mengasumsikan jumlah pengguna pelakunya prosek lagi data kita gimana atau ternyata kita terlalu terlalu ambisius mengakomodasi pelakunya ternyata dengan tapak sekian pelakunya tidak sampai 100 pelakunya cukup 80 ya sudah crossek saja perbaiki di awal asumsinya kita kita benahi lagi Pak salah ya enggak ya karena kita tidak bayangkan dengan dengan tapak sekian perkiraan kita cukup-cukup aja ya enggak cukup sama juga dengan katakanlah yang yang besar yang convention Pak skalanya ternyata skala sumsel butuh bisa mengakomodasi 5.000 orang perhitungan kapasitas parkir ketika digambar enggak cukup ya tolong asumsinya di adjust lagi enggak apa-apa mundur ke belakang efeknya adalah oh iya melingkupi tumbaksel tapi dengan catatan umpamanya eventnya dipecah enggak bisa satu event besar eventnya dibuat beberapa hari itu kan manajemen aja eventnya sabtu minggu blue dark macetnya luar biasa jangankan macetnya parkir aja enggak bisa itu yang terjadi di mal-mal di Palembang perhitungannya enggak pas atau perhitungan itu dilakukan 10 tahun yang lalu ketika belum ada booming mobil listrik ketika mobil listrik banyak mobil makin banyak kelapa-kelapa enggak apa-apa bukan salah ya prosjek prosjek juga terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!